Jika ada Liga Sepak Bola dengan distribusi juara paling tidak merata, maka Liga Portugal merupakan salah satunya. Sejak dimulai di musim 1934-1935, Otrecht Grandes yang terdiri atas Benfica 37 gelar, Porto 29 gelar, dan Sporting Lisbon 18 gelar mendominasi liga ini. Sepanjang sejarah, hanya Belenenses dan Boa Vista yang mampu menjuarainya selain ketiga klub tersebut. Di musim 1945-1946 dan 2000-2001. Benfica 37 gelar Benfica merupakan langganan juara Liga Portugal hampir di setiap tahun dalam satu dekade terakhir. Dalam sejarahnya, Benfica merupakan klub terbanyak yang mengkoleksi gelar Liga Portugal. Tentu, gelar Liga yang diperoleh klub asal kota Lisbon itu terbanyak 37 kali. Selain itu, Benfica juga merupakan klub terbanyak yang pernah melalui runner-up Liga Portugal di sepanjang sejarah kompetisi tersebut. FC Porto 29 gelar FC Porto merupakan klub besar di Liga Portugal yang berasal dari kota Porto. Dalam sejarahnya, FC Porto sudah menjuarai Liga Portugal sebanyak 29 kali. Terakhir kali FC Porto menjuarai Liga Portugal ialah pada tahun 2020 lalu. Bagi kamu yang belum tahu, FC Porto merupakan juara Liga Portugal pertama yang dalam sejarah kompetisi tersebut. Lalu juga FC Porto juga pernah menjadi runner-up sebanyak 28 kali. FC Porto juga merupakan tim Portugal terakhir yang menjuarai Liga Champions pada tahun 2004. Lalu ada Sporting CP, 19 kali. Pada musim 2020-2021, Sporting CP berhasil menjuarai Liga Portugal dengan mengkoleksi 85 poin. Gelar ini merupakan gelar ke-19 bagi klub yang bermarkas di kota Lisbon itu. Sporting CP ternyata juga pernah meraih gelar runner-up Liga Portugal sebanyak 21 kali. Sebelum meraih gelar-gelar pada musim ini, Sporting CP menjuarai Liga Portugal pada 2002 lalu. Pastinya musim 2020-2021 itu merupakan musim yang sangat berarti bagi squad Sporting CP karena mereka mampu memecahkan dominasi Benfica dan FC Porto dalam dua dekadet terakhir. Kemudian, Balen Anses, satu kali. Pernah mendengar klub sepak bola Balen Anses, klub tersebut merupakan salah satu klub sepak bola tertua yang ada di negara Portugal. Pada musim ini, klub tersebut hanya mampu berada di peringkat ke-10. Meskipun tak tampil cemerlang pada musim ini, siapa sangta bahwa Balen Anses pernah mengkole Liga Portugal sebanyak satu kali. Gelar tersebut berhasil mereka dapatkan pada 1946 silam. Kala itu, runner-up Liga Portugal ialah Benfica yang saat ini menyendang gelar sebagai klub terbanyak yang meraih gelar kompetisi tersebut. Boa Vista Satu Kali Boa Vista merupakan klub asal Portugal bermarkas di Cota Porto. Tak banyak yang tahu bahwa Boa Vista pernah menjuara Liga Portugal pada tahun 2001. Gelar Liga Portugal tersebut merupakan gelar pertama sekaligus terakhir bagi klub Boa Vista hingga saat ini. Boa Vista juga pernah menjadi runner-up Liga Portugal sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 1976, 1999, dan 2002. Lantas, apakah Liga ini membosankan? Berdasarkan data terbaru, Liga Portugal berada di urutan ke-6 sebagai Liga dengan koefisien tertinggi di Eropa di bawah Liga Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, dan Perancis. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas Liga Portugal dapat bersaing dengan Liga Top Eropa lainnya. Koefisien Liga digunakan untuk menentukan banyaknya sebuah tim yang akan berlaga di kompetisi Eropa seperti Liga Champions, Liga Europa, dan Europa Conference League. Selain itu, Liga Portugal juga dikenal sebagai tempat tumbuh kembangnya pemain-pemain terbaik. Sejak tahun 2011 hingga 2021, Liga Portugal merupakan Liga dengan COVID-19 transfer tertinggi dengan COVID-1956 miliar USD. Mereka hanya membelanjakan sebesar $1.319 miliar untuk pemain dan berhasil mendapatkan $4.275 miliar dari hasil penjualan pemain mereka. Hal ini terjadi akibat kombinasi baiknya sistem pembinaan pemain asli Portugal seperti Joao Felix, Ruben Dias, dan Ruben Neves. Kemampuan mereka untuk melakukan pengamatan bakat pemain muda dan pembelian yang cerdas seperti Ederson, Jan Oblak, dan Bruno Fernandes dengan menjual pemain dengan harga yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Liga Portugal harus menjadi salah satu Liga yang paling diantipipasi, terlebih jika penonton netral menyukai Liga yang diisi oleh pemain-pemain muda, pemain dari negara asing, serta adu taktik dari pelatih-pelatih si Amin. Bila dilihat dari sisi sejarah dan perjalanan Liga Portugal, di satu sisi memang Liga Portugal cuma berkutat pada kerikdayaan para anggota Outres Grandes yang terdiri dari Benfica, Porto, dan Sporting CP yang silih berganti menjadi penguasa Liga Portugal. Dalam kenyataan hanya dua tim diluar dari Outres Grandes yang pernah menjadi juara. Padahal mungkin kita sedikit mengenal beberapa tim-tim beken Liga Portugal yang tak asing di telinga seperti SC Braga, Portimonense, dan Bimares. Namun kenyataan Liga Portugal memang bisa dikatakan Liga yang kurang kompetitif di sisi persaingan juara. Namun Liga Elite tetap menjadi pemasok pemain-pemain berbakat handal semisal yang telah kita sebutkan tadi. Hal yang menyebabkan tim-tim lainnya di Liga Portugal sangat sulit untuk bersaing di tangga juara ialah dari sisi sejarah tim-tim tersebut tidaklah punya sejarah sementereng trio Outres Grandes yang dari dulu tetap konsisten menjadi penguasa di Portugal, bahkan pernah menjadi penguasa di Eropa. Berbeda bila dilihat dari Liga-Liga Eropa lainnya seperti Inggris yang mana tim dari sisi sejarah yang dulunya mereka unggul namun di masa kini harus menurun dikarenakan persaingan dari tim-tim Inggris lainnya yang membangun tim mengikuti perkembangan zaman yang semakin kompleks. Hal itu mungkin yang menyuruhkan tim-tim lain dari Portugal untuk membangun prestasi di Liga. Dikarenakan sisi sejarah mereka kalah sehingga kurang menarik minat teman-teman berbakat dan berteknik gigi untuk membangun di sana. Kurangnya pengelolaan manajemen tim juga menjadi faktor mengapa juara dari Liga Portugal hanya itu-itu saja dan faktor-faktor lainnya. Bila mungkin di masa depan nantinya akan ada investor kaya lewat gelontoran pundi-pundi uang mereka yang membalik tim dari Liga Portugal di luar dari anggota Outres Grandes tadi bisa saja memicu lahirnya kekuatan baru di Portugal yang dapat merusak hegemoni dari Outres Grandes dan menaikkan intensitas persaingan juara nantinya seperti yang dilakukan oleh Chelsea, Manchester City, dan PSG. Menarik untuk ditunggu pastinya bila hal tersebut terjadi. Oke, sekian itu ulasan dari kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sub indo by broth3rmax